Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Ke Pak Henry Pak Henry kan harus kita akui bahwa Pers, media ini juga sudah semakin berkembang Kalau misalnya tolok ukurnya adalah ketika masa Orde baru dulu, saat ini harus diakui Bahwa media sudah lebih objektif Menghargai kodo etik jurnalistik Anda melihatnya seperti itu juga? Perkembangan memang Yang jelas semakin ada kebebasan Termasuk bebas untuk Mengungkap fakta-fakta buruk Jadi sebenarnya kritik itu memang bisa saja Mengungkap fakta buruk, kritik Tapi beropini, mengevaluasi Menganggap ini gagal, ini kurang baik Itu tidak perlu fakta Tapi evaluasi itu juga kritik Dan itu sudah berkembang sekarang Bahkan saya mengatakan Pada masa setelah reformasi Sampai sekarang Media itu tidak hanya berguna di dalam negeri Kalau dulu yang namanya Media, oh pemerintah Itu paling anti dengan media-media asing Karena apa? Karena media asing zaman order baru Itu dia kritiknya keras Sehingga banyak wartan-wartan luar negeri itu Dicekal di Indonesia Sekarang tidak perlu lagi Kenapa? Lu takut yang namanya dengan Sydney Morning Herald Dengan namanya BBC Atau Voice of America Sekarang punya Pak Margiona lebih keras Dibandingkan dengan Sydney Morning Herald Artinya sudah biasa-biasa saja Pemerintah dikritik biasa-biasa saja Bahkan sekarang media-media ini yang Termasuk yang mainstream ya Itu menjadi kekuatan nasional Dimana yang justru media-media ini Ditakuti oleh negara-negara tetangga Jadi ada negara-negara tetangga yang merasa Tidak happy dengan berita-berita Yang ada di Indonesia Karena katakanlah Malaysia itu Sering mereka merasa bahwa Kok berita tentang Malaysia Kok buruk terus di media-media Indonesia Sehingga image tentang Malaysia Sering kali buruk Karena tentang TKW, TKI dan sebagainya Juga kadang-kadang Singapur Kadang-kadang Timor Leste Artinya apa media-media yang Indonesia Yang dulunya itu Pemerintah yang dulunya takut dengan media asing Sekarang pemerintah asing yang kadang-kadang Agak terganggu juga Ini perkembangan yang bagus ya Jadi tidak hanya medianya yang semakin dewasa Pemerintah dan juga Konsumennya juga sudah semakin dewasa Seperti Pak Margiono Yang mengkritik Pak Presiden Jokowi Langsung di hadapannya tentang Ketika ditanya soal resuffle Jawabannya saya tidak mikir Tidak mikir pun tiba-tiba lima menteri di resuffle Ternyata Presiden menanggapi itu dengan ringan ya Pak Margiono Ya saya sindang kritik Kan itu komunikasi canga Beliau juga menanggapinya dengan sangat Cerdas dan sangat baik Misalnya ketika Saya menyuarakan aspirasi Masyarakat NTB Tentang perlunya jalan bypass Antara lembar sampai kekayangan Itu kira-kira diperlukan jalan 100 km Untuk menembus Apa Lamanya proses mobilisasi barang Ketika dianggut ke Sumbawa Itu perlu bypass Saya menyampaikan itu ke Beliau Nanti kalau jalan itu jadi Akan jadi Akan namanya akan menjadi jalan pers nasional Beliau jawab Wah ini tekanan baru Dulu pemerintah menekan Pers Sekarang pers menekan pemerintah Jadi permintaan ketua BWI itu Menekan kami untuk mewujudkan itu Jadi ada relasi yang berkembang Antara pers dan pemerintah Sangat Jadi Pers sendiri menurut saya Secara keseluruhan juga makin dewasa Makin baik Oke Kedepannya seperti apa nanti relasi ini Apakah akan terus bersinergi Jadi mitra strategis Sebenarnya Sepanjang pers punya komitmen Seperti yang Yang tercantum dan berada di undang-undang kita Bahwa pers ini juga bagian Alat perjuangan bangsa Dia adalah bagian dari sistem besar Yang sama-sama ke arah sana Mungkin caranya Kadang-kadang beda Sudut pandang kita Ketika memperjuangkan sesuatu beda Itu menurut saya dialog yang biasa saja Interaksi yang normal Ketika beda pandangan Dan beda cara memilih Jalan untuk mencapai tujuan itu biasa Contohnya balik lagi Ketika kita ngomong tentang Membangun optimisme Seribu orang bisa Seribu cara untuk membangun optimisme Kadang-kadang memukul Tapi untuk membangun optimisme bisa Jadi tidak mesti Jadi rumusnya menurut saya Membangkitkan optimisme Itu tidak juga harus memuji-muji pemerintah Tidak mesti sejalan dengan pemerintah Bisa beda kita Sepanjang tadi Pertama akurat Kedua tidak berperasangka buruk Ketiga Memang punya otoritas Untuk menyampaikan Ide pers Pers harus terbuka Untuk menerima ide Orang pers sendiri terbatas Kemampuan untuk memberi solusi Karena itu harus terbuka Siapa yang punya ide bagus Tentang membangkitkan semangat Membangkitkan optimisme Harus ditampung Oke Banyak cara Banyak jalan membangun optimisme Tapi relasi antara pers dan pemerintah Tentu saja Sepanjang sejarahnya Pernah panas dingin Dan ada batu sandungan Kita akan bicarakan itu Di segmen berikutnya Bapak-bapak kami akan kembali Tetaplah bersama kami